mulai diifitalisir nama-nama prioritas pertama bandika bimang asal jangan balelo aja kapan-kapan ya biarin gak kedengeran sama semua nih, ayy gawat deh hehehe terus apa lagi nih ya udah tinggal satu lagi asal jangan balelo aja kapan-kapan ya biarin gak kedengeran ngomong semua nih, ayy gawat deh hehehe terus apa lagi nih ya udah tinggal satu lagi asal jangan balelo aja kapan-kapan ya biarin gak kedengeran ngomong semua nih, ayy gawat deh hehehe terus apa lagi nih ya udah tinggal satu lagi yang pertama adalah di internal mulai diifitalisir nama-nama prioritas prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini karena PDI perjuangan tidak bisa sendiri tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta nah kalau masih diupaya berbagai upaya dilakukan lobby-lobby kami bawa sendiri maka kami akan tetap sendiri tentu tidak tunggal Pak Andika ada Ibu Risma diantaranya juga untuk Jakarta kemudian kami menghubung apa berkomunisasi dengan berbagai partai bahwa pada akhirnya sebagaimana disampaikan oleh Sekjen kami Pak Hasto Kristianto bahwa Anies juga menjadi bagian pertimbangan iya bagian dari pertimbangan dalam kerangka itu semua namun ini masih tes awal yang belum masuk rapat DPP dan belum dilaporkan kepada Ibu Ketua Umum